Aujubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini, saya kembali menyampaikan kepada teman-teman sekalian Yaitu bagaimana saya menunjukkan atau mereview ya Mikrofon wireless clip-on ini Mikrofon clip-on wireless Mereknya adalah Sennheiser Nah ini sebenarnya sudah lama nih barang ini ya Tapi karena pada video kali ini saya punya kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman sekalian Maka dengan ini saya akan Ini tidak termasuk kucingnya ya teman-teman Ini Kucingnya ikut-ikutan mau masuk kamera Baik Ini bisa jadi adalah tutorial Ataupun Jadi ini adalah review Dan tutorial ya bagaimana Cara pemasangan Mikrofon clip-on wireless Ke soundcard soundbase V12 Nah seperti biasa teman-teman Saksikan terus video ini dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian Baik teman-teman sekalian di hadapan kita sudah ada Seperangkat mikrofon clip-on wireless ya Dan soundcard soundbase V12 Nah ini kenapa saya Melakukan tutorial dan review Ini kemungkinan besar Karena di bulan Ramadan ini Banyak sekali imam ataupun Para muazzin ya untuk mengazankan Sholat Tentu saja membutuhkan mikrofon yang Gampang dibawa kemana saja Jadi mikrofon ini mengganti Mikrofon kabel ya teman-teman sekalian Jadi nanti ini bisa Kita sambungkan ke soundbase V12 Dan jika nanti Ada masjid ataupun di tempat teman-teman sekalian Di surau musholah atau masjid Yang menggunakan soundcard apapun Bisa mempraktekkan Cara pemasangan ini Baik langsung saja teman-teman ya Kita buka isinya Jadi ini adalah Mikrofon mic clip-on ya Mikrofon clip-on wireless Jadi dalam kotaknya itu sudah ada Ini Mik yang ini ya Bando ya Bisa dipakai di Seperti headset di kepala Ini satu Kemudian ini ada mikrofon Nomornya ada dua mikrofonnya Ini yang clip-on yang bisa dijepit ya Dijepit di baju teman-teman Nanti kita akan coba ya Kualitas suaranya Kemudian Ini ada charger Kabel charger ya Jadi ini bisa untuk charger Ini Receivernya Receiver Sennheiser Tipenya BT839 Nah ini ada Keterangan ya disini teman-teman Bisa dilihat Ayo miyo sana Ayo miyo sana Ayo Sama dulu nih Kameranya susah banget Autonya gak jalan Nah itu dia Susah banget Jadi di keterangannya disini teman-teman Disini ada colokan USB 5V Ini untuk charger Untuk charger Untuk charger Kemudian ada RF Ini adalah Signal radionya AF itu kalau terkoneksi dengan mikrofon Dia akan warnanya keluar hijau RF merah Kemudian kalau kita ngecharge Indikatornya juga merah Ya seperti itu teman-teman Jadi indikatornya ada Tiga lampu ya disini Dan bisa di charge Untuk ketahanan jamnya Kalau gak salah ini lebih dari lima jam Teman-teman Tapi saya belum coba Full ya Lima jam full Saya belum pernah coba Tapi intinya Ini bisa sampai Sekitar lima jaman Baik Langsung saja Kemudian Berikutnya Ini 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 adalah Pemancarnya Teman-teman Tadi Receivernya Ini Pemancarnya Ada indikator On-Off Kemudian ada Lubang mikrofon Input Ada volume Dan ada antenanya Disini Oke Lanjut lagi Sekarang Kita masuk Ke cara Pemasangan Sudah Miusah Aduh Susah Oke Lanjut Pemasangan Kita coba Dulu Yang Mic Clip Mic Clip Nah Ini Mic Clip Oh iya Ini Pakai Baterai A2 Ya Teman-teman Satu set Pakai Baterai A2 Nanti kita Pasang Baterainya Ini Kebetulan Sudah Ada Baterai Sudah Dipasang Kemudian Kita Masukkan Ini Mikrofon Oke Terima Oke Aduh Aduh Nih Lepas Dulu Kemudian Ini Kita hidupkan Powernya Nah Ada tempur Powernya Oke Nah ini Karena Kita ingin Memasang Di Soundcard Soundback Speed 12 Colokannya Adalah 6,5 Ini Kita harus Cari Converter Yang Untuk Yang Ketiga Setengah Kita Cari Converter Tiga Setengah Oke Ini ya Teman-teman Dari 6,5 Ke Tuh Dari 6,5 Ke Tiga Setengah Milih Kita Pasang Seperti Ini Oke Baru Kita Colok Ke Mik Mik 1 Mik 2 Kan Yang Buat Rekaman Sekarang Ini Mik 1 Sudah Baru Kita Hidupkan Powernya Oke Kalau Sudah Kita Coba Ya Sekarang Kita Hidupkan Ini Volumenya Kita Bisa Naikkan T12 Waduh Suaranya Keras Oke Saya Lepasin Dulu Yang Ini Oke Sekarang Pure Kita Pakai Mik Ini Mik Wireless Clip On T123 T123 Ini Kecil Gede 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 S123 Ini Maksimal T123 Oke Setengah Biar Baterainya Awet Mainkan Setengah Aja Teman Teman Sekalian T123 Nah Ketahanan Dari Transmitter Ini Tergantung Baterai Ya Teman Teman Ya Kalau Pakai Baterai Yang Alkaline Atau Energizer Mungkin Ini Akan Tahan Bisa Lebih Dari 5 Jam Tapi Kalau Baterai Biasa Mungkin Di bawah 5 Jam Sudah Habis Teman Oke Ini Saya Taruh Gini Aja Ya Nah Seperti Inilah Kualitas Suaranya T12 Kita Coba Ya Kalau Seandainya Imam Pakai Pakai mic Ini Kira-kira Bagus Enggak Kalau Kita Pakai Efek KTV Dari B12 Ini Suara Efek KTV Dari Songkat Soundbase B12 Kita Coba Ya Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Ya seperti itu ya Kira-kira teman-teman sekalian Kalau Imam menggunakan Mik ini ya suaranya Kualitasnya seperti itu Sekarang kita coba pakai yang satunya lagi Pakai yang ini ya Mikrofon bandonya Kita tes Kualitas suaranya teman-teman Kita posisikan Setengah ya T123 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 Ini suara dari mikrofon bando Saya akan coba lagi ya teman-teman ya Kita gunakan KTV A'u'jubillahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nastain Ihdina siraat Siraat A'u'jubillahi minash shaitanir rajim Alhamdulillahirrahmanirrahim Asyadu an-la ilaha illallah Asyadu an-la muhammad rasulullah 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih